Intro Inilah 10 benda paling bertuah yang dicari di kalangan spiritual Wesi kuning Wesi kuning atau besi kuning memang salah satu jenis benda bertuah atau berioni tinggi Keistimewaan dari besi kuning ini biasanya digunakan untuk kebal dari senjata tajam manapun Bentuknya ada yang seperti kepompong berisi besi kuning sebesar jarum di dalamnya Ada juga yang seukuran paku kecil yang mempunyai warna kuning Biasanya besi kuning ini ditemukan di pedalaman hutan yang angker Yang dijaga oleh makhluk seperti genruo, jin, dan wewe gomber Mirah Delima Mirah Delima atau batu rubi adalah batu permata berwarna merah yang dapat bervariasi antara merah muda hingga merah darah Dan merupakan salah satu jenis dari mineral korundum Warnanya terutama disebabkan oleh kromium Namanya berasal dari buah delima yang isinya berwarna merah Benda bertuah jenis ini tergolong benda pusaka yang sangat bertuah Fungsi kegunaan batu merah delima adalah untuk kekebalan Merah delima dikenal sebagai pusaka kebal senjata tajam dan anti santet Ciri fisiknya berupa batu seukuran biji kacang hijau dan berwarna merah delima Kol buntet Anda pasti tahu secara umum kol atau sejenis hewan melata sejenis kiong Yang dapat ditemukan di kolam, parit, sawah, dan bisa disantap untuk dijadikan lauk pau Kol buntet ini mempunyai kesamaan bentuk dengan cangkang kol Cuma bedanya, rongga tempat hewan kol tersebut buntet atau buntu Atau padat, sekilas seperti fosil kol yang sudah terpendam sejak ratusan tahun Benda bertuah ini berioni tinggi yang mempunyai kistimewaan tersendiri Yaitu kebal terhadap benda tajam apapun termasuk silep Pering petuk Pering petuk atau bambu petuk merupakan kata jawa yang bisa diartikan Batang bambu yang kedua ruasnya saling berhadapan Karena dalam kondisi normal ruas batang bambu menghadap satu arah ke atas saja Benda ini juga termasuk benda paling dicari oleh para pemburu benda bertuah Melihat bentuknya yang sangat unik juga mempunyai tuah dan manfaat yang tinggi di dalamnya Benda ini banyak dicari yang memang memiliki beberapa kasiat di dalamnya Seperti penglarisan, pelancaran bisnis, serta sarana untuk menjadi cepat kaya dan lebih kaya lagi Betoro Karang Salah satu benda bertuah ini bentuknya menyerupai jenglot Matanya merah dan suka minum darah manusia Dalam dunia gaib, sosok jenglot memang banyak dikenal Lantaran mampu diwujudkan dalam sebuah bentuk yang bisa dilihat secara kasat mata Dengan fisik kecil, berambut dan kuku yang panjang Keberadaannya begitu populer di kalangan pegiat spiritual maupun masyarakat awal Biasanya, orang yang memiliki betoro Karang ini digunakan sebagai media penarikan uang dari alam gaib Keris Benda bertuah yang banyak ditinggalkan oleh nenek moyang kita dulu adalah keris Namun, banyak jenis keris yang mempunyai nama dan fungsi masing-masing Katakanlah keris naga sasro misalnya Keris ini berupa keris berbentuk luk atau belok 13 yang masih banyak jenis yang lain Di tengah-tengah keris tersebut terdapat ukiran naga yang timbul Ukiran berbentuk naga tersebut terbuat dari bahan emas murni Dan meliuk-liuk mengikuti liuk keris dari pangkal bawah sampai ujung keris Biasanya keris ini banyak diburu oleh para pejabat yang mempunyai kedudukan tinggi Karena keris ini diakini bisa menambah kewibawaan, antisantet, dan untuk pagar rumah dari ancaman kejahatan seperti pencurian maupun perampokan Tasbeh bertuah kecubung gulung Ini adalah salah satu media baru bagi mereka yang suka menggunakan tasbeh sebagai alat bantu untuk menghitung jumlah wirid Bacaan-bacaan setelah mereka melaksanakan ibadah sholat Tidak hanya berhenti di situ saja Tasbeh bertuah juga bisa digunakan sebagai media yang bermacam-macam Seperti pengasihan untuk membuka cakra pelindungan diri agar tubuh anda kebal terhadap serangan apapun Penyembuhan penyakit, pelaris dagangan, dan beberapa manfaat lainnya Batu Mustika Batu Mustika adalah salah satu jenis benda bertuah yang paling banyak dicari oleh pemburu benda-benda pusaka Bentuk dari batu mustika ini seperti batu akik yang terbentuk secara alami Bukan buatan manusia Kegunaannya, batu ini bisa dipakai sebagai pemancar aura kewibawaan Pengasihan, penarik lawan jenis, dan lain-lain seperti yang terdapat di batu mustika puter giling Pedang Samurai Memang benar, pedang katana yang dicari selama ini merupakan peninggalan perwira tentara Jepang yang pernah menjajah nusantara tercinta ini Pedang katana khusus samurai ini khusus dibuat oleh empu ternama di Jepang Setelah Jepang menyerah, banyak perwira Jepang ini melakukan hara kiri atau bunuh diri Dan akhirnya samurai tersebut tak memiliki tuan Banyak yang menjadi gaib, ada juga yang menjadi milik seseorang Keistimewaan dari pedang katana asli bisa memutus paku beton sekalipun atau besi baja dengan sekali tebasan Wesi towo Wesi towo berasal dari bahasa Jawa yang artinya wesi Besi dan towo artinya tawar Keistimewaan benda bertuah ini bisa sebagai penawar racun Bukan hanya racun saja, tapi minuman lainnya seperti kopi, teh manis akan terasa hambar tanpa rasa jika pada waktu diminum Asalkan yang minum memegang wesi towo ini Penggunaannya, selain menawar racun, wesi towo ini juga menghindarkan pemiliknya dari niat jahat seseorang atau musuh Nah, itulah kesepuluh benda-benda yang paling dicari di kalangan penekun spiritual Ikuti terus Agungata Channel untuk mengetahui informasi terupdate dan terkini Jangan lupa like, subscribe, dan komen untuk mendukung perkembangan channel ini Terima kasih